Keributan terjadi usai pertandingan laga final pencaksilat antara Indonesia melawan Vietnam di SEA Games 2023. Pelatih pencaksilat Vietnam terlihat sampai menantang berkelahi timnas Indonesia. Manajer timnas pencaksilat Indonesia, Letkol Infuahyu Yuniarto, langsung pasang badan maju. Kericuhan ini berawal dari keputusan Wasit mendiskualifikasi wakil Indonesia Safira Dwi Meilani saat melawan wakil Vietnam Huang Hong An Nguyen. Namun di 18 detik terakhir ketika Indonesia sudah memimpin poin 61-43, Wasit men-score selaga usai melihat Safira tampak kesakitan. Saat Safira hendak melanjutkan laga, Wasit menghentikan karena menilai Safira Dwi Meilani dianggap dislokasi bahu. Timnas Indonesia pun melayangkan protes keras. Letkol Wahyu yang juga asisten Kopassus menjelaskan jika ada indikasi, Wasit curi mengalami human error. Artinya, Wasit tidak tahu peraturan atau ketentuan perbedaan antara gerakan menarik dengan kuncian. Setelah komunikasi yang panjang, akhirnya Dewan telah memutuskan peraih emas adalah Safira, wakil Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!